Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya akan memberikan tutorial tentang merawat tanaman hias biar tumbuh subur dan daunnya bisa lebat walaupun di tempat yang kecil pertama-tama kita siapkan ini ada gunting untuk memotong apa ini daun-daun yang sudah sudah tidak bagus ya yang sudah menguning terus kita siapkan peso untuk endangir tanahnya untuk endangir tanahnya terus kita siapkan rabuknya rabuk kita rabuk ini air yang diberi mecin untuk masakan itu pertama kita ini kita lihat ini tanaman black pink namanya ya kita lihat ini ini potnya kecil ya ini potnya kecil dan ini ini daunnya lebat ya pertama kita potong daun yang sudah tidak bagus atau sudah menguning seperti ini kita potong daun yang sudah tidak bagus kita potong potong ini ada tiga ini ya yang sudah tidak bagus ada tiga ini ya ada tiga kita buang kita buang setelah itu kita dangir ini tanahnya tanahnya kan ini sudah keras ini ya paling tidak kita seminggu sekali kita dangiri ini tanahnya kita dangiri tanahnya seminggu sekali kita dangiri tanahnya paling tidak seminggu seminggu sekali ya didangiri kalau mau beri rabu cukup dua minggu sekali tapi ini ini mau memberi tutorial tentang cara merawat tanaman biar kelihatan daunnya biar lebat biar kelihatan subur ya ini kita dangiri setelah itu kita beri pupuk setelah itu kita beri pupuk nah setelah itu kita beri pupuk kita beri pupuk biar subur ya ini kan makanan tanaman ini ya ini makanannya ya pupuk ini tanaman biar kelihatan subur kita beri pupuk ini ya teman kita beri pupuk setelah beri pupuk kita lap daunnya satu persatu dengan air mecin ya biar apa biar daunnya itu kelihatan segar biar tumbuh kelihatan segar dan biar kelihatan mengkilat biar kelihatan bagus karena mecin ini juga bisa menyuburkan tanaman bisa membuat daun lebat kita lap satu-satu ini daunnya ini daunnya dengan air mecin kita lap satu persatu ini potnya kecil tapi daunnya lebat ini ini black pink ini juga gampang-gampang sulit ini nanamnya ini perawatannya juga gampang-gampang sulit ini termasuk tanaman yang agak sulit ya tapi kalau kita merawatnya dengan benar nanti tanaman itu akan kelihatan subur daunnya lebat dan indah nah begini ya teman-teman setelah kita lap dengan mecin air mecin kita lap dengan air mecin kita lap dengan air mecin sisanya ini untuk menyiram tanahnya biar nanti tumbuh daunnya tumbuh dengan lebat ya ini kita lihat kita siramkan siramkan di tanahnya kita lap ya sisanya tadi yang buat lap daun kita lap potnya biar kelihatan potnya kelihatan bersindah lihat ini teman-teman kelihatan bersihkan kelihatan indah dan lebat walaupun walaupun ini potnya kecil cara merawatnya begitu ya teman-teman jangan lupa kita lap dengan air mecin biar daunnya kelihatan segar biar tumbuh daunnya lagi ya ini untuk menyegarkan daun-daun itu mecin sisanya kita siramkan tadi di tanahnya biar tumbuh daun-daun yang baru ya kelihatan subur kan teman-teman walaupun ini tanaman yang agak sulit ditanam perawatannya tapi kita kalau merawatnya dengan benar tanaman itu akan kelihatan segar dan subur ini potnya kecil tapi tanamannya indah namanya black pink begitu ya teman-teman tutorial saya semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan terima kasih